Intro Halo teman-teman semua kembali lagi di channel youtube Mikrotik Indonesia kali ini kita akan melanjutkan salah satu video pembahasan mengenai bagaimana cara memasang air publik pada perangkat mikrotik ada beberapa cara tambahan yang mungkin akan lebih mudah dibandingkan cara sebelumnya bagi yang penasaran jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel youtube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara memasang air publik statik pada perangkat mikrotik nah mungkin ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang bagaimana cara pemasangan air publik ini bagi teman-teman yang belum melihat Anda bisa langsung cek videonya di kolom deskripsi di bawah nah biasanya pada jaringan teman-teman sering mendapatkan air publik statik dari provider tetapi bagaimana topologi dan cara distribusinya ke pelanggan ini ternyata ada beberapa cara kalau kemarin kita menggunakan yang namanya IP back to back untuk distribusi air publik ke pelanggan ada beberapa cara lain yang mungkin akan lebih mudah dibandingkan cara sebelumnya nah untuk topologinya seperti apa untuk yang pertama nanti kita bisa menggunakan switch nanti saya sudah siapkan switch lalu ada satu router utama atau router dari provider lalu nanti ada dua pelanggan yang akan mendapatkan IP public dari provider nah untuk topologinya ada satu router utama atau router ISP yang akan memberikan alokasi IP public yaitu 103.xx.208.29 berarti kalau kita bermainan subnetting sebenarnya nanti ada enam IP public yang bisa dipasangkan pada perangkat jaringan nah untuk topologinya nanti dari router ISP ini akan terkoneksi ke switch atau biasa disebut dengan switch core bisa juga disebut dengan switch public yang semua perangkat yang terkoneksi ke dalam switch public ini itu bisa langsung menggunakan IP public berdasarkan alokasi yang ada misal nanti ada router 1 langsung terkoneksi ke switch lalu ada router 2 langsung terkoneksi ke switch juga dan saat terkoneksi nanti kita bisa langsung menggunakan IP public pada interface perangkat router 1 dan router 2 nah bagaimana cara konfigurasinya kita akan coba cek terlebih dahulu di router ISP apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk distribusi IP public menuju ke client yang pertama nanti berarti harus ada satu IP public yang terpasang pada perangkat router ISP satu IP public ini harus diarahkan menuju ke jaringan pelanggan kalau dilihat disini saya sudah menambahkan satu IP public dengan IPnya adalah 103.xx.209.29 di dalam satu interface bridge public lalu saya tambahkan interface ether2 yaitu interface yang mengarah ke pelanggan atau ke switch ke dalam interface bridge public nah karena IPnya ini sudah terpasang pada interface bridge public kita cukup mengkoneksikan perangkat router 1 dan juga router 2 misalkan disini saya siapkan RB4.2.0.11 dan juga RB9.31 ini bisa langsung dikoneksikan ke switch core atau switch utama nah langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita bisa menambahkan IP address terlebih dahulu yaitu berdasarkan alokasinya 103.xx.20.29 ini saya pasangkan di interface ether2 lalu untuk default gatewaynya karena ini menggunakan IP public langsung yaitu dari router ISP menuju ke router pelanggan maka default gatewaynya harus diisi berdasarkan IP yang terpasang di ISP yaitu 103.xx.109 maaf maksud saya 209 jangan lupa tambahkan beberapa konfigurasi tambahan seperti DNS server agar nanti router dan juga klien bisa terkoneksi menuju ke internet tanpa konfigurasi tambahan lagi maka seharusnya router 1 ini sudah bisa terkoneksi menuju ke internet menggunakan IP public alokasi dari ISP begitu juga untuk router 2 yaitu RB931.2ND ini kalau saya coba remote tanpa konfigurasi apa-apa saya bisa langsung masuk ke menu IP address lalu saya tambahkan IP public alokasi selanjutnya yaitu 211.29 pada ether1 dengan default gatewaynya yaitu IP public yang terpasang di sisi ISP yaitu 103.xx.209 seperti ini saya tambahkan DNS seharusnya perangkat ini sudah bisa langsung terkoneksi menuju ke internet nah cara ini mungkin akan cukup mudah karena sisi klien cukup menambahkan IP public static pada interface yang menuju ke arah ISP dan dari segi instalasi juga akan lebih enak karena cukup menyediakan satu switch atau biasanya switch core atau switch public setiap ada perangkat yang terkoneksi ke switch tersebut bisa langsung menggunakan IP public nah kenapa lebih mudah karena sebenarnya penambahan perangkat switch ini ini opsional aja kalau Anda mau menggunakan switch yang unmanage juga boleh tetapi agar lebih aman Anda bisa menggunakan switch manageable dengan konfigurasi switch biasa nah ini sering digunakan di beberapa data center misal Anda punya beberapa alokasi public lalu ingin dikoneksikan ke beberapa perangkat yang ada dalam data center tersebut atau dalam satu rack server tersebut tetapi sebenarnya ini ada beberapa kelemahan yang pertama yaitu adalah karena ini setiap perangkatnya terkoneksi langsung ke jaringan publik maka setiap perangkat ini harus menerapkan security masing-masing karena sudah langsung masuk ke jaringan publik maka setiap perangkat yang terkoneksi ke switch harus menerapkan security baik itu nanti firewall ataupun service matikan service tertentu dan sebagainya berbeda dengan topologi sebelumnya yang memang distribusi IP publiknya itu berada pada satu router yang paling atas lalu baru distribusikan ke router-router selanjutnya ini akan lebih aman karena seluruh traffic itu akan melewati satu router dulu Anda cukup menerapkan firewall pada satu router itu saja tapi kalau dengan topologi switch ini maka setiap perangkat harus memasang firewall sendiri-sendiri kelemahan yang kedua nanti adalah dari segi penggunaan IP publik yang akan lebih banyak karena nanti dari alokasi yang ada tadi kita menggunakan 208.29 berarti ada 6 IP yang digunakan nah 6 IP ini 1 IPnya akan digunakan di perangkat ISP dan 5 IPnya ini akan digunakan di perangkat klien kenapa kalau dipasang pada perangkat ISP karena ini yang akan digunakan untuk gateway perangkat-perangkat lain yang terkoneksi ke dalam switch core jadi akan sedikit berkurang alokasinya dari yang awalnya 6 IP itu bisa didistribusikan ke 6 pelanggan tetapi ini hanya 5 pelanggan saja berbeda dengan topologi sebelumnya atau di video sebelumnya ini adalah salah satu cara yang pertama untuk topologi selanjutnya ini mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa topologi sebelumnya kalau kemarin sudah membahas mengenai IP back-to-back bridging dan juga tadi sudah kita bahas mengenai switching ada satu cara lagi yaitu dengan menggunakan yang namanya forwarding atau biasanya disebut dengan firewall NAT untuk topologinya seperti apa? jadi topologinya nanti dari internet atau dari provider turun menuju ke router 1 dari router 1 ternyata ingin diteruskan lagi menuju ke router 2 dengan catatan router 2 ini tidak memasang IP public sama sekali bagaimana caranya agar IP publicnya bisa digunakan untuk meremot perangkat yang terakhir ini atau end-user ini maka caranya yaitu dengan menggunakan yang namanya forwarding nah untuk langkah yang pertama nanti antara router 1 dan router 2 yaitu 20.11 menuju ke 9.31 ini harus ada IP private terlebih dahulu yang terkoneksi misal kita akan gunakan IP 10.1.1.1 maksud saya 10.1.1 dan juga 10.1.1.2 yang nantinya digunakan untuk komunikasi antara perangkat mikrotik dari R1 ke R2 nah untuk penjelasan detailnya seperti apa jadi saya akan tambahkan terlebih dahulu di router 1 atau 20.1.1 ini yaitu menggunakan IP 10.1.1 dan di router 2 saya akan tambahkan IP baru yaitu 10.1.1.2 yaitu di ether 1 dengan default gateway nya yaitu menggunakan 10.1.1.1 kalau saya coba ping menuju ke 10.1.1.1 harusnya sudah bisa nah langkah yang kedua yang harus dilakukan di router pertama atau di Rb.2.0.1.1 saya bisa tambahkan satu IP public lagi berdasarkan alokasi dari provider misal saya menggunakan 2.1.2 jadi pada perangkat R1 ini akan terpasang dua IP public satu yang digunakan untuk kebutuhan normal atau mengakses jaringan internet satu lagi nanti yang digunakan untuk di belokkan atau di forwardkan menuju ke router 9.3.1 ini nah cara belokinnya seperti apa? Anda bisa tambahkan yang namanya IP firewall NAT saya menggunakan chain nya adalah destination NAT dengan destination address 10.1.1.1.2 dari jaringan internet terserah menggunakan protokol POD apapun action nya akan saya destination NAT juga menuju ke IP private yang sudah saya pasangkan pada perangkat end user yaitu 10.1.1.2 dengan kondisi seperti ini nanti IP public yang sudah dimiliki kalau saya coba disconnect lalu saya coba remote lagi menggunakan Winbox saya coba akses 103.xx212 maka seharusnya saya bisa mengakses perangkat RB931 yang sudah tersedia jadi walaupun IP address yang terpasang pada perangkat itu menggunakan IP private tetapi perangkat ini tetap bisa diakses menggunakan IP public yang sudah dialokasikan oleh provider nah ini sebenarnya akan lebih aman kenapa? karena seluruh konfigurasi atau seluruh pemasangan IP public ini sudah diatur oleh admin jaringan di router 1 di router 2 itu cukup menggunakan IP private saja dan ini perangkatnya tetap bisa diakses menggunakan alokasi IP public yang sudah diberikan itu mungkin akan lebih aman dan di sisi end user itu juga tidak perlu repot-repot memasangkan beberapa konfigurasi firewall ataupun pengamanan-pengamanan lain layaknya perangkat yang langsung masuk ke dalam jaringan publik mungkin ini bisa jadi pencerahan bagi teman-teman yang memang berlangganan ke ISP dan ternyata mendapatkan alokasi IP public baik itu nanti alokasinya hanya satu saja ataupun bisa beberapa IP bisa nanti dua, tiga dan sebagainya terutama untuk distribusi menuju ke perangkat lain atau mungkin ke klien yang selanjutnya sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara pemasangan IP public pada perangkat mikrotik bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan terutama dari video pertama ataupun video kali ini bisa langsung kirimkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami dan klik like juga dan share agar teman-teman lain juga tahu mengenai video pemasangan IP public ini sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax